Tim Ahli Forensik Rumah Sakit Bayangkara Polda Sultra melakukan otopsi terhadap jenazah Firdaus. Seorang staf pegawai pengadilan agama Kolaka yang menjadi korban pembunuhan beberapa waktu lalu. Jenazah Firdaus diotopsi atas permintaan pihak keluarga. Tim Ahli Forensik Rumah Sakit Bayangkara Polda Sultra melakukan otopsi terhadap jenazah Firdaus. Salah seorang staf pengadilan agama Kolaka yang tewas usai mendapat tikaman dari salah seorang petugas keamanan dari salah satu kantor pemerintah di Kolaka beberapa waktu lalu. Penggalian jenazah Firdaus dilakukan keluarga bersama warga di tempat penguburan umum TPU Jalan Abadi Kelurahan Seah, Kecamatan Kolaka Asi, Kabupaten Kolaka. Otopsi jenazah Firdaus dilakukan selama tiga jam oleh dokter forensik Polda Sultra atas permintaan dari keluarga Firdaus. Otopsi jenazah Firdaus disaksikan langsung oleh keluarga dan kerabat. Keluarga korban yakin Firdaus meninggal dunia setelah dibunuh oleh lebih dari satu orang. Dengan hasil dari otopsi ini, kita tunggu hasil dari inforensik Polda, apa dan bagaimana luka-luka yang dialami oleh almarhum. Sementara itu, Kasupsi Penmas Humas Polres Kolaka, Aib dari Suandi mengatakan, hingga saat ini kepolisian masih menunggu hasil otopsi dari pihak dokter forensik Rumah Sakit Bayangkara, Polda Sultra. Dapatkan dijelaskan bahwa benar hari ini telah dilaksanakan otopsi kepada jasad korban atau marhum Pirdaus yang dilaksanakan di TPU Jalan Abadi, Kelurahan Kolakasi. Otopsi dilaksanakan atas permintaan keluarga korban, kemudian dilaksanakan oleh tim dokter Sultra bersama dengan satres krim Polda Sultra. Untuk mengenai hasil, kami masih menunggu dari tim dokter Sultra. Usai dilakukan otopsi, organ dalam Pirdaus kemudian dimasukkan ke dalam kotak milik dokter forensik yang nantinya akan dilakukan uji forensik. Sementara jenazah Pirdaus kembali dimakamkan oleh pihak keluarga dan dibantu warga sekitar. Dari Anto, kontributor TV RIS Sultra melaporkan.